Saudara saat menghadiri acara Rakormas Gakumdu di Bawaslu, tiga pasangan Capres-Cawapres menyampaikan komitmen menjaga pemilu tanpa kecurangan. Ketiga Capres-Cawapres yakin perangkat pelaksana pemilu tidak akan curang. Sekeritas pemilu kita bukan dinilai dari fakta yang kita tanda tangani, tapi dari peristiwa di lapangan yang sesuai dengan fakta yang kita tanda tangani. Konsistensi di tempat paling ujung itu yang paling penting. Yang berikutnya mari kita sama-sama jaga. Karena baru pada pemilu kali ini menjelang pilpres kali ini, keramaian tentang kecurangan itu ramai sekali di masyarakat. Saya rasa Bawaslu menyaksikan. Di pemilu-pemilu sebelumnya tidak banyak kita mendengar orang membicarakan tentang netralitas, membicarakan tentang ketidakjujuran, tapi pemilu kali ini kita merasakan di masyarakat muncul pertanyaan itu. Apa artinya? Ada penurunan kepercayaan. Saya berharap yang berada ruang ini mari kita bersama-sama kembalikan kepercayaan rakyat kepada institusi penyelenggara pemilu. Demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik yang akan menjamin kelangsungan hidup negara yang modern. Dan wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum. Dan seluruh rakyat Indonesia mendambakan dan menuntut penyelenggaraan pemilu yang bersih, yang transparan tanpa kecurangan apapun. Kami percaya, kami yakin bahwa penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum sadar akan tanggung jawab ini dan akan menyelenggarakan pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Apa yang tadi dibacakan, apa yang tadi kita torehkan dalam tanda tangan komitmen adalah sebuah ungkapan dan keseriusan dari pikiran, hati, dan tindakan kita. Kami sangat percaya, seluruh penyelenggara, pemilu, dan aparatur akan melaksanakan ini dengan sungguh-sungguh. Maka kami menyampaikan penghormatan dan terima kasih atas komitmen yang dibangun tugas kita hari ini adalah melaksanakan komitmen dan kata-kata yang sudah kita tanda tangani. Terima kasih.